Raffi Ahmad mengungkap satu kesalahan Nagita saat mendidik Rafathar. Gimana info selengkapnya? Saksikan di Femenfrem. Halo, kembali lagi dengan aku, Gaida. Presenter Raffi Ahmad mengungkap satu kesalahan Nagita dalam mendidik Rafathar. Diketahui, Rafathar merupakan anak sulung dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Baru-baru ini, Raffi Ahmad mengutarakan pemikirannya soal cara Nagita Slavina mendidik Rafathar Malik Ahmad. Sebelumnya, gigi sapaan akrab Nagita mengungkap bahwa Rafathar kerap tak menuruti perkataannya. Raffi pun menyebut sikap Rafathar itu dikarenakan gigi yang kurang tepat dalam mendidik. Gigi yang duduk di sebelah Raffi tampak terdiam sambil membuka mulutnya seolah kaget mendengar ucapan dari sang suami. Mengutip tribun batam.id, menurut Raffi, gigi terlalu akademis dalam mendidik sang anak yang baru berusia 7 tahun itu. Ia menilai bahwa untuk memberi suatu pengertian pada Rafathar, gigi harus menyentuh hati Rafathar. Rafathar kemudian menjelaskan bahwa sebagai orang tua, ia perlu membentuk jiwa sang anak. Ia menilai gigi terlalu khawatir pada sang anak meskipun hal itu disebut Rafathar pantas dilakukan seorang ibu. Ia kemudian menyebutkan sikap yang akan ia lakukan untuk kondisi serupa. Rafathar mengaku tak akan mengucapkan kata jangan untuk memberi tahu anaknya. Hal itu dilakukan agar sang anak bisa berpikir cara mengantisipasi situasi yang membahayakannya itu. Gigi pun tampak memahami saran dari Rafi dengan meminta maaf jika caranya selama ini mendidik Rafathar kurang tepat. Saksikan terus program Frame & Frame hanya di Banjarmasimpost dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe juga ya. Bye-bye! Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih.